PEMENTASAN TUNGGAL TEATER LINGU Menggarep naskah dengan konsep realis tidak hanya bersumber pada realitas kehidupan sehari-hari, namun juga memerlukan ketetapan dalam menyampaikan gambaran kehidupan kepada penonton saat di atas panggung. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pembentasan realis. PEMENTASAN TUNGGAL TEATER LINGU Saya pikir secara garapan itu sudah lumayan, saya pikir lumayan, meskipun yang mereka tampilkan tadi saya berikan nilai 8 dari segi garapan, mereka masih punya 2 poin lagi, dan mungkin malah besok mereka nggak memberikan sampai 2 poin itu, sehingga mereka bisa menghasilkan sebuah karya yang bernilai 10, dan itu artinya 16. PEMENTASAN LINGU Pementasan Lung menceritakan tentang kehidupan para pemulung yang berhasrat untuk bisa menonton televisi bersama di lingkungan yang kumuh. Keinginan tersebut diwujudkan oleh tokoh hayaki dengan mencuri televisi milik Madam Sulas. Pemerintah Utami Selaku sutradara pementasan mengatakan bahwa naskah yang digerak tersebut melalui proses yang panjang dan tak terlepas dari konflik dengan aktor selama latihan. Ia juga mengharapkan ke depan pementasan seperti ini dapat berlanjut dan lebih baik. Ketika saya sudah mempercayakan mereka, misalnya berlanjut, kemudian keren mereka tidak lagi konsisten dengan keren yang sudah diberikan. Kemudian satu persatu hilang, satu persatu, satu persatu. Saya memang berkata, ini tidak menjadi akhir, tapi ini menjadi cambuk bahwa ke depan bakal ada yang lebih bagus lagi, bakal ada yang lebih mantap lagi. Kerja keras dan latihan jauh-jauh hari yang dibangun tersebut mendapat apresiasi dari penonton yang hadir, termasuk para sinias dan sineman. Pertanyaan ini sangat menarik, jadi pesan sampingnya ada, pembedinya ada, tragedinya ada, jadi memang pesan-pesan yang disampaikan itu mau sangat dibutuhkan masyarakat sekarang, bagaimana keajuan di sebuah negara. Tapi betul-betul ceritanya itu linglung, kadang ada satu masalah, terus ada masalah lain, ada lagi, ya pokoknya buat linglung. Wajah Ketua DPR Aceh, Teku Irwan Johan yang turut hadir dalam pementasan ini, mengaku bangga dengan kreativitas pegir seni yang tampil pada malam itu. Yang jika ini saya bangga, saya juga timbul keyakinan bahwa kesenian di Aceh tidak akan hilang, akan bisa terus dipertahankan, terutama karena ada siniman-siniman muda yang memang mereka mau tetap berkesenian walaupun dari segi pendanaan kurang. Ia juga menambahkan, ke depan anggaran untuk pegiat seni akan dikucurkan lebih banyak, sekaligus merenovasi taman budaya dan mengharapkan acara semacam ini ada setiap minggunya, guna menarik di setawan asing maupun loka. Untuk tahun 2015 ini, saya sudah mencoba untuk mengusungkan anggaran-anggaran di Ketua DPR Aceh untuk mendukung kesenian. Seharusnya memang setiap minggu atau setiap minggu, ada pertunjukan di sini. Tim Liputan, Putri Nur Ufa, Rizka Iwantoni, Muhammad Fajar Iqbal, dan Masri Dorambe melaporkan untuk DetakTV. Terima kasih telah menonton!